Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Isi dirimu menentukan kesehatanmu Liburan telah tiba Reno sangat bahagia Ia merasa pagi sedikit lebih santai Tidak perlu bangun pagi, mandi pagi, atau sarapan Seharian ia akan bermain game Ia akan terus tundang Karena selama ini harus menul pagi, mandi, sarapan, dan langsung pergi ke sekolah Teno, ayo bangun, sudah siap tolong Teriak pusinta, Mama Reno Iya, Mama, nanti Mama masih mantu nih Jawab Reno Tapi sudah cukup siap, Reno Teriak pusinta lagi Iya, Mama Akan tetapi, Reno tidak melakukan perintah ibunya Ia malah bermain game favoritnya Jawa menunjukkan pukul telapan Pusinta bergegas untuk pergi bekerja Teriak pusinta Teriak pusinta Iya, Mama Reno tetap menunjukkan perintah ibunya Tanda ia sangat rapat sekali Tapi, ia tidak menggunakan pusinta Game lagi, dua lagi Sehariannya, ketika pusinta berangkerja Langsung masuk ke dalam rumah Melalui pintu yang masih terbuka Reno, Reno Pusinta malu-mangkir anaknya Tidak ada suara menjawab panggilan pusinta Pusinta langsung masuk ke kamar Reno Didapatinya, Reno sedang tidur dengan handphone yang masih menyala Game yang dimainkannya juga masih aktif Ternyata, Reno ketiduran di kamarnya Bangun, Reno, bangun Kamu sudah makan, sudah mandi Tanya Pusinta Belum, Mama Kata Reno Ya Allah, Reno Jadi, seharian kamu bermain game saja Dan makan, tanpa mandi Iya, Mama Pusinta sangat menyesalkan Reno Iya, lalu menjelaskan pada Reno Bahwa, apa yang dilakukannya dapat banyak sakit Hari itu, hari ke-14, Reno hidup semester Dita seperti biasa, Reno merasakan kuah sakit sekali Ia merasakan kembun Dan tubuhnya menarik, tidak nyaman Ketika Pusinta pulang kerja di seluruh hari Tubuhnya semakin panas dan lemas Ia merasakan kuah Sehingga tidak menamakan Pusinta sangat jelas Ia membawa Reno ke dokter Tapi, dokter menyarankan Agar Reno oknam Maka, harus disuntik dan diinflus Dan menang sakitan saat disuntik Haa, aku tidak mau disuntik Kayak kita pulang Reno tak baik Harus menarik apa kata dokter ya Tidak apa-apa Ini tidak akan sakit Kamu harus terima ilang Agar cepat sembuh Kata dokter Tidak betul Tidak akan sakit Ini demi kebaikan kamu Agar kamu cepat sembuh Makanya, kamu harus membiasakan hidup sehat Makan yang sehat dan berdisi Yang memandu Empat sehat Lima sempurna Mokonenopo tutup Yang pertama Kamu harus makan makanan yang memenuhi bakunnya Cukupi jagung Nasi Dan dendam Yang kedua Kamu harus makan makanan yang memandu vitamin dan mineral Seperti sayuran Dan buah meluhan Yang ketiga Kamu harus makan makanan yang mengandung protein Seperti ikan Tahu dan demik Dan satu lagi Kamu harus minum susu Karena susu baik untuk tulang dan gigi rina Kok banyak sekali dok? Gue mau merenuh Iya nak Kamu harus tahu Bahwa karbohidrat sebagai sumber energi Mineral untuk mengatur istimewaman cairan dalam tubuh Vitamin untuk kebalan tubuh Protein untuk memperbaiki sel dalam tubuh Satu lagi Lemak baik yang ada pada susu Berfungsi untuk menyimpan energi dalam tubuh Jelas dokter Oh begitu ya dok Terima kasih Akhirnya Reno menuruti apakah Tentuk ter Reno mau disentih dan dihenfos Bisa paginya Deman ditubuh Reno mulai merata Panasnya telah turun Ia mulai memakan dan minum Dokter memberitahu Bahwa Reno terkena kejalan lama Penyebabnya Reno tidak memakan secara teratur Dan tidak memperhatikan kesehatan Dan kebersihan tubuhnya Reno sangat misal Karena tidak memperhatikan kesehatannya Reno berjanji pada timnya sendiri Dan ibunya akan menjaga pola makan yang sehat Seperti apa yang diserankan oleh dokter Jadi teman-teman Kita harus menyelesaikan hidup sehat Makanan teratur dengan makanan yang sehat dan bergizi Makanan ideal adalah Makanan yang mengandung makanan pokok Lau pau Sayuran Dan buah-buahan Porsi yang disarankan yaitu 2 per 3 makanan pokok 1 per 3 lau pau 2 per 3 sayuran Dan 1 per 3 buah-buahan Jangan lupa menggunakan susunya ya teman-teman Mari kita budayakan hidup sehat Makan yang sehat Bergizi Dan bersih yang ideal Sesuai panjang Isi piringku Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh